Oke, Suzuki melakukan recall sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan yang prima dari Suzuki Ternyata pihak Suzuki Indonesia, lebih tepatnya Suzuki Motor Indonesia itu melakukan recall bagi para pengguna motornya Motornya itu adalah Satria, Adres, dan GSX Saya disini akan beberkan bagaimana caranya kita melakukan proses recall tersebut Dan cara mengetahui motor kita termasuk bagian dari recall atau tidak Nah, ikutin terus pemaparannya Dan yang paling menariknya, ini memang berlaku buat Adres Satria Injeksi dengan GSX Tapi ini motornya dimulai dari motor 2014 sampai 2019 Wah, lama juga ya, hampir sekitar 9 sampai 10 tahunan ya untuk produksi tahun 2014 Tapi ini memang komitmen Suzuki ya Motor tua yang udah dijual, yang udah lama, masih aja diperhatikan Saya memang nggak main-main nih Kebetulan saya juga pemakai setia Suzuki ya Saya salah satu pemakai setia Suzuki Saya punya Sogun, saya punya Satria Duatak, saya punya FU Injeksi dan GSX Dan kebetulan ada contohnya nih Kebetulan kedua motor saya ini Satu kena recall, satu tidak Nah, gimana caranya? Dan cara mengetahui motor kita kena recall atau tidak Terus prosedurnya ke bengkel kita gimana? Oke, ikutin terus bersama Bang Pedro, si Mister Ini sangat menarik karena di tengah polemik Sekarang itu Honda ya, pabrikan sebelah Honda Yang tidak melakukan recall terhadap rangka S-RF-nya Sementara Suzuki dengan terang-terangan memanggil tanpa biaya sedikitpun Dan ini yang dijamin atau yang akan dilakukan recall ini nggak main-main ya Yang pertama memang untuk Satria itu pada bagian sekitar area kopling Untuk pada GSX itu sekitar area engine mountain Dan ini pada adres itu sekitar, ini yang saya baca keno, crankcase ya Crankcase itu, apa? Cranksep, maaf Cranksep, cranksep itu krek as ya Terus generator rotor Terus horn switch alias switch klakson Terus switch starter Pada GSX itu saya bacakan juga engine mountain Terus pada Satria itu Bearing close release Nah, jadi pada bagian area kopling Ini nggak main-main ya Komponen ini kalau dirupiahkan mahal loh Tapi Suzuki dengan terang-terangan tanpa biaya speserpun Oke, ini dia pembahasan tentang cara mengetahui motor kita Kena recall atau tidak Dan selanjutnya cara prosedur kita melakukan recallnya Oke, ikutin terus bersama Bang Pedro Pokoknya sangat menarik dan edukasi Oke, untuk program recall ini saya bacakan ya Nah, di sini keterangan Satria FU ya Dari tahun produksi 2000 berapa ini maaf 2000 Januari 2016 ya Sampai apa? Februari 2017 ya Dan Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018 Untuk Satria FU ya Terus untuk GSX Tahun produksi Desember 2016 sampai Maret 2016 Untuk GSX Terus adres meskipun saya nggak ada contohnya adres Tapi nggak apa-apa ya Sama aja ya Adres nih paling mantap nih Dari tahun Oktober 2014 sampai Agustus 2019 Uh, hampir 9 tahun yang lalu Hampir 10 tahun ya Masih aja di ini ya Masih aja diperhatikan oleh pihak Suzuki Nah, prosedurnya simpel ya Kita cukup buka hape aja di Google ya Ketik Suzuki Indonesia Saya contohkan langsung aja ya Terus kita juga siapkan STNK untuk melihat nomor rangka Atau misalnya langsung lihat nomor rangkanya ya Nggak masalah ya Tapi saya di sini pakai STNK aja agar mudah ya Dan ini begini caranya ya Oke, pertama kita buka hape kita Baik Android atau Apple sama aja ya Semua hape bisa ya Nah, ketik Suzuki Indonesia Kita klik ya Suzuki Indonesia Ya seperti ini Nah, muncul ya Ada layanan Di sini ada lokasi-lokasi spare part Dan apa, lokasi service dan seperti Klik aja ini yang dealer Suzuki ya Nah, ini ya Nah, kan ada mobil, automobil Atau motorcycle atau marine ya Nah, kita klik motorcycle Kalau misalnya nggak nemu tulisan motorcycle Ada home Biasanya ada home di sini Klik home Nanti muncul ini klik ya Kita klik langsung begini Nah, ya Terus Nah, terus ada pemberitahuan recall ini Seperti yang saya tadi jelaskan ya Nah, penjelasannya begini ya Maaf, saya bacakan Suzuki kembali mengadakan program Quality Update Suzuki Quality Update SPQ Sebagai bentuk keperluan terhadap konsumen setia kami Yaitu ya dalam artian Ininya singkatnya recall ya Dalam artian singkatnya recall Dan tentunya ini tanpa biaya sepisar pun ya Oke, saya bacakan juga ya Nah, teknisi Suzuki akan melakukan Pemeriksaan dan penggantian komponen Jika diperlukan terhadap komponen yang terdapat Pada unit sepeda motor Suzuki tipe Yang seperti tadi dijelaskan FU Injeksi tahun 2016 Januari ya Sampai Februari 2017 Dan Oktober 2017 Sampai dengan Juni 2018 Terus selanjutnya GSE Tahun Desember 2016 Sampai dengan Maret 2018 Adres ya 2014 Oktober Sampai 2019 Nah, saya contohkan langsung Pertama kita tentu Cek nomor rangka ya Nah, maaf Sebelum cek nomor rangka Kan ini ya Dijelaskan langsung ada begini Langsung klik disini Kita klik disininya ya Klik disini Tuh ya Muncul Nah, disini muncul ada tulis Keterangan masukkan nomor rangka Jadi kita mengetahui ya Mengetahui tuh Masukkan nomor HP kita Nah, ini Masukkan nomor rangka Kendaraan Ok, saya Disini STNK saya dua ya Yang satu STNK GSE Dan satu STNK FU Nah, kebetulan ini kedua motor saya Yang ini ya Produksinya Saya ini Agustus 2018 Motor saya ini Agustus 2018 ya Agustus 2018 Sementara ini GSE 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 DSE 2017 Pemakaian Januari 2018 Ini termasuk recall Ini tidak Oke, saya Lihat aja ya Kalau gak percaya Kita kan gak tau Ini termasuk atau tidak Nah, caranya begini Klik yang tadi ya Nah, klik disini Kita masukkan ya Masukkan nomor ini ya Nomor rangka Nah, disini jelaskan ya Saya besarkan dulu tuh Untuk melakukan quality update Masukkan nomor rangka Oke, saya masukkan dulu ya Saya pakai STNK Yang GSX aja dulu ya Yang GSX aja dulu ya Yang GSX apakah masuk recall atau tidak Saya ketik dulu ya nomor rangka motor saya Nah, nomor rangkanya yang ini ya Yang kedua dari bawah ya Itu 2017 Akhir ya Ini Desember 2017 Punya saya ini ya Kita masukkan nomor Ini ya nomor rangkanya ya Yang MH8DL23 Sekian-sekian Oke, saya masukkan dulu ya Oke, saya ini udah diperbesar Terus masukkan nomor HP ya Nah, untuk nomor HP itu siapa tau Mungkin nanti gampang dihubungi Tapi Gak dihubungi juga Gak masalah Cuma masukkan nomor HP ya Oke Nah, ini ya Saya perbesar barusan ya Kalau udah masukkan nomor rangka itu Terus ada klik cari ya Pada bagian ini kan ada klik cari Ini ya Ada klik cari Tinggal klik aja ini ya Nah, akhirnya muncul kendaraan Anda Termasuk dalam daftar update program Suzuki Quality Update Untuk GSX ya Nah, ini untuk GSX kan Engine Mountain ya Dijelaskan Nah Sementara Kalau untuk FU Nah, kalau saya yang FU ini ya Meskipun tidak termasuk Saya masukkan Saya contoh ini kan termasuk yang GSX ya Udah jelas punya saya termasuk Sekarang saya Mau melakukan sama yang FU saya ini ya Yang FU saya ini Bentar Oke Kita masukkan juga ya Seperti tadi ya Kalau udah masuk menu home Suzuki Langsung ke motorcycle Klik disini ya Seperti tadi Masukkan nomor HP ya Terus Nama Nama bebas Ini kan saya beli second Nama orang lain Tetap masukkan sama nama saya Gak masalah HP-HP nomor saya Oke, saya masukkan dulu ya Ini nah Nah, ini ya Suzuki Nah, yang bawah ya Yang Bawah ini ya Nah, yang bawah itu ya Bentar Saya masukkan dulu ya Yang pada ini ya Nah, ini ya Oke Nama rangka ya Yang ini ya Ketiga dari bawah Kalau Suzuki Oke, saya masukkan dulu ya Saya masukkan dulu bentar Oke, langsung ya Kita cari disini ya Yang ini ya Bentar Nah, ini melakukan searching Nah, ternyata si Satria Lihat ya Kandaran nada tidak termasuk Dalam daftar Suzuki Product Quality Update Alias tidak dilakukan recall Nah, ini kan udah nggak Jadi jelas ya Kalau kita melakukan pencarian begini Jadi kita tahu Motor Suzuki kita itu Termasuk yang Di recall atau tidak ya Terus kalau misalnya Seperti GSX saya Bang, saya ini Motor saya kena recall Gimana sih prosedurnya Gampang ya Bisa langsung datang Ke dealer Suzuki Atau seperti ini ya Kan ya Saya jelaskan secara Terperinci ya Nah, kalau misalnya GSX saya tadi itu Kena recall Kan ada pemberitahuannya begini ya Ada pemberitahuannya Kurang lebih begini Nah Bisa dihubungi Bersedia Misalnya dihubungi Halo Suzuki Kan nanti Atau menghubungi Halo Suzuki Misalnya kita yang menghubungi Halo Suzuki ya Atau online booking Jadi bersedia dihubungi Suzuki Nanti ada dari pihak Suzuki nelfon Ke nomor WA kita Atau HP kita Yang udah dicantumkan tadi Atau kita yang menghubungi Misalnya saya mau Mau melakukan recall nih Kapan Nanti di Atau online booking Atau yang paling mudah Datang langsung Ke dealer Suzuki Dan ini saya udah Tanyakan langsung Nah Saya udah menanyakan langsung Ke dealer sekitar Di rumah saya Yalah melalui Sosial media Nah kebetulan Saya dari Tasikmalaya Ada 3 dealer Saya tanya ke dealer Indosarana Nah saya tanya langsung Ke sosmednya Nah ini kan ada postingan Saya nanya di postingan sih Bentar Bukan yang ini postingannya Saya tanya di postingan Ini komentarnya Bentar ya Komentar dari saya Kan saya nanya begini Nah ini IG saya Katanya begini Untuk program Sujuku Quality Update Bisa langsung Ke Indonesia Sarana Tasik Mantap nih Sujuki Perduli Terhadap konsumennya Langsung dijawab Bang Pedersi Mister Ya dari Sujuki Tasik Bisa kak Nah bisa jadi langsung Saya jawab begini Mantap Jadi bisa langsung Ke dealer kita Masing-masing Tapi memang lebih enak Mau dihubungi dulu Bisa Atau kita menghubungi Halo Sujuki Bisa Atau daftar online Bisa Atau datang langsung Juga bisa Biasanya kalau Sujuki Biasanya gak akan ngantri Kalau di Sujuki Bisa langsung juga Tapi kalau misalnya Takut ngantri Udah Boking dulu Online booking Misalnya kapan Atau ininya Kalau saya pribadi Saya mau datang Langsung juga bisa Jadi Begitu ya Memang Nah Keperduliin Sujuki Boleh diacungi jempol Bayangkan coba Misalnya Oh iya Ini kan contohnya Sujuki sama ini ya Sujuki sama FU Misalnya kalau tadi Saya penggantian Engine Mountain Terus misalnya Adres Misalnya kalau dijelaskan Penggantian Crank separator Generator Switch Horan Dengan switch starter Dan lain sebagainya Yang ini Bagian kopling Itu apa tadi ya Baring apa itu tadi Lupa Baring rilis ya Baring rilis Nah jadi seperti itu ya Jadi kita bisa langsung Udah mengetahui Misalnya kita udah mengetahui Motor saya nih Ternyata dari produksinya Udah diketahui Supaya penasaran Buka yang tadi Laman resmi Sujuki Masukkan 18 digit Kalau gak usah 18 digit Nomor rangka kita Nanti ketahuan Kita yang Di recall apa tidak Ini kan saya tidak recall Itu recall ya Nanti mungkin saya Beberapa hari ke depan Mau melakukan recall Ke Dari lari Sujukinya ya Oke ternyata segampang itu ya Mengetahui motor Sujuki kita Masuk dalam program recall Atau tidak ya Jadi cukup klik Sujuki Indonesia Klik motor Terus masukkan 18 digit Nomor rangka motor kita Nanti akan ketahuan Produk kita Yang motor kita pakai Sujuki Apakah masuk program recall Atau tidak ya Karena kalau udah Masuk program recall Bisa kita yang dihubungi Oleh pihak Halo Sujuki Atau kita menghubungi Halo Sujuki Atau kita daftar Online Atau bisa langsung Ke daerah Sujuki Terdekat di kota Anda Ya cari aja yang terdekat Ya Nah kalau saya Langsung aja juga Tidak masalah Mungkin saya nanti Ini mau langsung Nah Program recall ini Memang bentuk kepedulian Sujuki Ini patut diapresiasi Coba bayangkan Komponen-komponen Komponen vital Dan komponen besar Seperti Crank shape Alias krik As rotor Terus bagian coupling Bagian engine mountain Itu diganti gratis Tanpa biaya Jelas ya Gratis Tanpa biaya Apalagi Sekarang kita lagi Santor-santor terdengar Tentang Astra Honda Motor Yang tidak melakukan recall Terhadap rangka esapnya Malah Sujuki melakukan recallnya Ini bentuk suatu bentuk Komitmen Sujuki terhadap konsumen Sujuki ini terkenal produk kuat Sudah mengkuat Tapi masih saja memperhatikan Kualitas produk yang sudah terjual Jadi tidak berpikir Cuma Laba untung Laba untung Laba untung Tidak mikirin itu Tapi mentingin Kepentingan konsumen Tidak apa-apa rugi Tapi Sujuki sudah melakukan Pelayanan terbaik Bagi konsumen Coba bayangkan Motor Tahun 2014 Sekarang 2023 Akhir ya Mau 2024 Hampir 10 tahun Masih aja diperhatikan Masih aja diganti gratis Nah Recall itu Bukan suatu Katakanlah Kegagalan Justru recall ini adalah Bentuk tanggung jawab Dan komitmen Untuk meningkatkan Kualitas Produksi Motor itu sendiri Misalnya Sujuki Untuk menjaga nambah baik Sujuki Untuk kepuasan konsumen Yang paling utama Karena konsumen ini Dilindungi oleh Hak-hak konsumen ya Jadi jangan cuman Asal jual aja Tapi memperhatikan Hak-hak konsumen Dan disini Saya patut Diacungi jempol Kepada pihak Sujuki Oke Itu aja Teman-teman Tentang cara Recall Di Deller Atau Showroom Atau Bengkel resmi Sujuki Caranya Super mudah Ikutin aja Apakah motor anda Termasuk Yang penting Pemilik Sujuki FU injeksi GSX atau address Silahkan cek Caranya seperti tadi Mudah-mudahan bermanfaat Maaf kalau ada kelebihan kata Dan kekurangan kata Dari saya Pokoknya mantap Sukses buat kita semua Sukses buat Sujuki Mantap Gaspol